Shalom adik-adik Shalom, hai Hai, selamat pagi Pagi juga Nah bagaimana kabar adik-adik yang di rumah? Pasti semuanya sehat ya? Pasti sehat Mbak Dian bagaimana? Sehat? Sehat Mbak Wela Puji Tuhan, Mbak Wela juga sehat Kembali lagi Kita bersekutu, bersama Walaupun di rumah saja Namun kita tetap diberikan Kesempatan sama Tuhan Yesus Untuk bersekolah Minggu di rumah masing-masing Iya, betul Nah disini ada Mbak Dian Dan juga Mbak Wela Yang akan memimpin pujian Pada pagi hari ini Tetap semangat ya Walaupun kita tetap sekolah Minggu Walaupun online Tapi kita tetap semangat dalam memuji Tuhan Betul Mbak Wela? Betul sekali Mbak Dian Hari ini cuacanya bagaimana? Cerah? Cerah sekali Kita bisa menikmati matahari Yang bersinar terang Iya Burung-burung berkicauan Terus apa lagi Mbak Dian? Mbak Dian menikmati apa pagi ini? Pagi udara yang segar Nah Betul Yang pasti kesehatan ya Mbak Dian ya? Iya Betul Kita mau pujikan Serengengengengen nyunar Ganti mulia Adik-adik yang di rumah Kita mau puji bersama-sama Kita mau pujikan Serengengen nyunar Bersama Bapak Ibu ya Di rumah ya Nyanyi bersama ya Serengengengen nyunar Ganti moyo Kita mau pujikan bahasa Indonesia ya Mata hari bersinar terang Mata hari bersinar terang Burung berkicau mesenang Harus semerbatlah bunga di taman Semuanya mengajak kepada kita Dan memuji nama Tuhan yang Esa Dan memuji nama Tuhan yang Esa Ya seperti pujian tadi ya Tuhan Yesus selalu menyertai kita Betul Mbak Dian Betul sekali Walaupun keadaan seperti ini Tapi Tuhan tetap menyertai kita Tetap sayang sama kita Tetap sayang sama adik-adik Tetap sayang sama semua keluarga Iya Nah pada pagi hari ini Mbak Dian Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita mau doa pembuka dulu Ya mari Mbak Dian Kan hantarkan ya adik-adik yang di rumah Juga ikut berdoa ya Ya mari kita berdoa tangannya dilipat Matanya ditutup Selamat pagi Tuhan Yesus Selamat pagi Bapak Selamat pagi Pulau Roh Kudus Segala puji dan syukur, hormat, serta kemuliaan Bagi namamu Bapak Kami anak-anakmu sekolah minggu GKJP Toran Sujud menghadap kehadiratmu Tuhan Kami sungguh mengucap syukur ketika pada pagi yang cerah ini Tuhan masih tetap setia bersama dengan anak-anakmu ini Untuk bersatu hati berkumpul walaupun di rumah Namun Tuhan tetap memberikan kerinduan Untuk beribadah dan bersekolah minggu bersama Tuhan Yesus pada saat ini Kami siap untuk mendengarkan firmanmu Melalui Ibu Agustin Pakai hambamu ini Tuhan Supaya dalam melayangkan firmanmu pagi ini Dapat dipahami Dapat dimengerti oleh anak-anakmu Dan setiap firman yang boleh kau katakan Lewat Ibu Agustin ini Tuhan Yesus Bisa menjadi penerapan Dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu GKJP Toran Terkhusus Tuhan Kami juga berdoa untuk anak-anakmu Yang masih tetap di rumah saja Tuhan Dengan kondisi seperti saat ini Kami percaya Tuhan Yesus Senantiasa menyertai anak-anakmu ini Dengan memberikan kesehatan Terima kasih Tuhan Yesus Kami mau menyerahkan Jalannya sekolah minggu ini Dari awal pertengahan sampai akhir Sepenuhnya kami percayakan ke tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami anak-anakmu sudah berdoa Haleluya Amin Amin Ya Mbak Dian sama Mbak Wila Mau ajak adik-adik yang di rumah Untuk kita berdiri Kita mau gerak dan lagu ya Mbak Yes Mungkin kita hanya melihat Baik duduk Kita mau gerak dan lagu Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa orang tua juga ya Diajak Kita mau pujikan apa Mbak Wila Big or small Bersama Tuhan Kita bisa Yuk Kita mau pujikan Big or small Big or small Short and tall Semua dicintainya Tuhan membuat kita berharga Bekerja 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 Bagi kemuliaannya Bersama Tuhan Asku bisa Sa-sa-sa-sa aku bisa Tak-ta-ta bertalenta Bersama Tuhan aku bisa Ye-ye-ye-ye-ye Sa-sa-sa aku bisa Tak akan berputus asa Tak akan berputus asa Bersama Tuhan Aku bisa Kita mau pujikan sekali lagi ya Jadik Tapi smart ya Big or small Short and tall Semua dicintainya Tuhan membuat kita berharga Bekerja 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 Bagi kemuliaannya Bersama Tuhan Aku bisa Sasa-sasa aku bisa Tata-tata bertalenta Bersama Tuhan aku bisa Sasa-sasa aku bisa Takkan berputus asa Bersama Tuhan aku bisa Sasa-sasa aku bisa Tata-tata bertalenta Bersama Tuhan aku bisa Sasa-sasa aku bisa Takkan berputus asa Bersama Tuhan aku bisa Kita mau sekali lagi katakan Bersama Tuhan aku bisa Bersama Tuhan aku bisa Sekali lagi Bersama Tuhan aku bisa Bersama Tuhan kita pasti bisa melakukan apapun Puji Tuhan Pada pagi hari ini adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan Mbak Dian sudah siap? Sudah pastinya Ya adik-adik yang di rumah tenang perhatikan ya Nah sebentar lagi kita mau sambut Ibu Agustin untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini Ya Selamat pagi anak-anakku semuanya Sudah lama gak ketemu sama Ibu ya Saat ini kita akan mendengarkan cerita Tuhan luar biasa Tentunya anak-anakku siap untuk duduk dan Ibu juga akan bercerita dengan duduk Kita akan duduk bersama dan siap mendengarkan cerita sekolah minggu Awan kecil yang baik hati Pada suatu hari Ada sebuah awan kecil Yang tinggal di langit di atas laut Yang sering dipanggilnya dengan sebutan Ibu Lautan Ia adalah awan yang sedang bertumbuh menjadi awan yang besar Dan itu berarti sudah saatnya ia pindah ke atas daratan Ia begitu bahagia Sudah lama ia menantikan saat-saat kepindahannya itu Ia ingin melihat daratan Yang katanya begitu menarik dan indah Awan kecil melayang-layang Meninggalkan laut yang sangat luar biasa Dengan riang Setibanya di daratan Tiba-tiba Hatinya mendadak sedih Tatkala melihat daratan Berwarna kecoklatan Tanah tampak kering Seperti habis dipanggang Banyak pepohonan yang meranggas dan mati Ladang-ladang mengering Mereka semua tampak begitu tersiksa Aduh Kasihan sekali mereka Batin awan kecil prihatin Andai Aku bisa menolong mereka Awan kecil terbang ke tempat lain Namun Pemandangan yang dilihatnya Sama saja Banyak daratan yang kering Hal ini membuatnya sangat sedih Katanya dalam hati Ingin rasanya aku membantu manusia Dan semua makhluk yang ada di daratan Memberi minum mereka yang kehausan Dan menyuburkan tanaman untuk makanan mereka Namun Namun awan kecil belum bisa melakukan itu Tubuhnya belum cukup besar Untuk menghasilkan hujan Jadi ia hanya bisa menunggu dengan sabar Sambil terus berharap Agar tubuhnya cepat membesar Hari demi hari berlalu Awan kecil sudah semakin dewasa Dan tubuhnya juga semakin besar Keinginannya untuk menolong manusia Dan makhluk-makhluk lain Yang tinggal di daratan Masih menggebung-gebung Baiklah Kali ini Aku menolong mereka Kali ini Aku menolong kalian Kata awan Yang sudah semakin besar Ia melayang Turun menuju permukaan bumi Namun tiba-tiba Pesan dari ibu lautan Terngiang-ngiang Di penak awan Kata ibu lautan Jikalau Kau turun Hingga terlalu dekat Dengan daratan Maka Engkau akan mati awan Bagaimana ini Awan bingung Aku ingin menolong manusia Dan makhluk lain di daratan Mereka sedang berada dalam kesulitan Karena tanah-tanahnya kering Tapi Kalau aku menolong mereka Maka aku bisa mati Sampai akhirnya Awan memutuskan Untuk setia Pada niat awalnya Yaitu menolong Makhluk bumi Di daratan Aku Akan mengorbankan Hidupku Untuk kalian semua Supaya kalian bisa Hidup Subur Dan indah Ujar Awan Sambil tersenyum Awan dengan penuh semangat Turun semakin dekat Dengan daratan Padahal Kalau awan terlalu dekat Dengan daratan Bisa apa Anak-anak Ia betul Bisa mati Kemudian Hujan pun turun Dengan deras Membasahi daratan Yang sebelumnya Begitu kering Setelah hujan Benar-benar reda Kira-kira Masih ada awankah Betul Tidak Sudah tidak ada Awan Iya Awan sudah Hilang Awan telah Berbuat baik Dengan cara Mempersembahkan Dirinya Untuk membantu Manusia Bebas dari Kekeringan Dan Menurunkan Hujan Awan telah Mengorbankan Dirinya Agar manusia Dan semua Makhluk hidup Di daratan Bersuka cita Anak-anakku Itu tadi cerita Tentang awan kecil Yang Menolong Menjadi Hujan Sehingga Bumi ini Menjadi Indah Ibu Teringat Dengan Satu Cerita Di dalam Alkitab Yang Mempersembahkan Mengorbankan Hidupnya Untuk Tuhan Masih Ingat Siapa Itu Iya Ibu akan Cerita Tentang Stefanus Stefanus Adalah Murid Dari Tuhan Dia Mengabarkan Kabar Kebenaran Firman Tuhan Tetapi Stefanus Diperlakukan Yang Tidak Baik Dia Dilempari Batu Bagaimana Cerita Selanjutnya Ibu Akan Cerita Stefanus Adalah Murid Tuhan Yang Sangat Baik Ia Melakukan Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Stefanus Tidak Suka Stefanus Dibenci Kenapa Stefanus Dibenci Stefanus Selalu Mengajarkan Hal-hal Yang Dikehendaki Tuhan Stefanus Tidak Suka Dengan Orang-orang Yang Mengajarkan Pengajaran Yang Tidak Baik Pengajaran Yang Sesat Tuhan Bersama Dengan Stefanus Akibatnya Banyak Orang Yang Marah Tidak Suka Terhadap Apa Yang Dilakukan Stefanus Orang-orang Berusaha Untuk Membenci Untuk Menyakiti Hati Stefanus Ketika Seorang Imam Besar Bertanya Kepada Stefanus Stefanus Benarkah Demikian Stefanus Memberikan Jawaban Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Stefanus Tetap Melakukan Apa Yang Dikehendaki Tuhan Para Pemimpin Agama Ini Sangat Marah Mereka Dendam Mereka Benci Kepada Stefanus Awas Saja Kamu Ya Stefanus Aku Akan Membuat Memenderita Kemudian Stefanus Tetap Melakukan Apa Yang Dikehendaki Tuhan Mengajarkan Kabar Kebenaran Stefanus Kemudian Dibawa Keluar Kota Oleh Orang Orang Yang Ada Di Sekitarnya Yang Tidak Suka Dengan Kabar Kebenaran Tuhan Stefanus Digeret Stefanus Dicacimaki Stefanus Kemudian Dibawa Keluar Kota Jubahnya Ditanggalkan Jubahnya Dirobek Stefanus Dilempari Batu Oleh Orang Orang Yang Tidak Suka Apa Yang Dilakukan Stefanus Stefanus Berdoa Ya Tuhan Terimalah Rohku Stefanus Berseru Dengan Suara Nyaring Tuhan Janganlah Tanggungkan Dosa Ini Kepada Mereka Setelah Stefanus Berbicara Seperti Itu Meninggallah Ia Stefanus Meninggal Stefanus Mempersembahkan Tubuhnya Untuk Tuhan Stefanus Stefanus Menjadi Anak Tuhan Yang Hidup Seturut Dengan Perintah Tuhan Mengajarkan Kebenaran Kebenaran Firman Tuhan Anak 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 Siapa Yang Mau Mempersembahkan Tubuhmu Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Seperti Stefanus Kita Siap Mempersembahkan Hidup Kita Untuk Kemuliaan Tuhan Amin Itu Tadi Anak Anak Kuh Cerita Tentang Stefanus Hamba Tuhan Yang Dipakai Untuk Memberikan Hidupnya Kepada Tuhan Anak Anak Siapa Yang Ingin Mempersembahkan Hidup Kita Kepada Tuhan Ya, ibu juga mau Siapa lagi? Klaudi, apa yang kau lakukan nak? Bagus, membantu orang tua Siapa lagi? Oh iya, Geski Bagaimana caranya mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Pinter, rajin sekolah minggu Siapa lagi? Oh iya, Daniel Apa yang kau lakukan untuk mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan? Rajin sekolah minggu Dan? Apa nak? Oh iya Tidak nakalin adiknya ya Sayang kepada adik Pinter Anak-anakku semuanya itu adalah Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan Bu Agustin ada prakarya Aku mau mempersembahkan hidupku bagi Tuhan Seperti awan yang mempersembahkan hidupku bagi Tuhan Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Betul Selalu berdoa Membantu orang tua Rajin sekolah minggu Sayang kepada keluarga dan adik Anakku-anakku bisa kok membuat seperti ini? Mudahkah caranya? Ada ibu Ada ibu, ada bapak Silahkan Bisa minta tolong mereka Untuk membuat awan Aku mau mempersembahkan hidupku bagi Tuhan Kita akan diingatkan dengan cerita pada hari ini Stefanus yang telah mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan Anak-anak baik, anak-anak Tuhan pasti mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan Tuhan Yesus memberkati Amin Nah bagaimana tadi firman hari ini? Kita hari ini belajar tentang apa Mbak Oela? Tokoh dari Stefanus Nah Stefanus tadi ngapain sih Mbak Dian? Dia menjadi pelayan Tuhan Walaupun dia mempersembahkan dirinya menjadi pelayan Tuhan Walaupun dia banyak banget dihina ataupun disiksa Tetapi dia tetap menjadi pelayan Tuhan Tetap setia Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan mau mempersembahkan tubuh kita sebagai pelayan Tuhan Menjadi pelayan-pelayan Tuhan Nah melalui yang tadi boleh disebutkan sama Bu Agustin Caranya banyak banget ya Mbak Dian Betul Dimulai dari di keluarga kita Membantu orang tua Terus rajin sekolah minggu Tidak nakal Ya kita siap untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan Siap ya adik-adik? Pasti Siap Kita mau tutup acara sekolah minggu pada pagi hari ini Tapi sebelumnya Mbak Dian sama Mbak Wala mau ajak adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri Kita mau pengakuan iman rasuli Sudah siap Berdiri loh ya Jangan duduk loh ya Oke kita mau mulai ya Pengakuan iman rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Kali langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Beratus Disalibkan, mati dan diguburkan Turun dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan akan datang dari sana Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan daging dan hidup yang kekal Oke kita langsung mau berdoa ya Kita mau tutup sekolah minggu pada pagi hari ini dengan berdoa Yuk mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang bersata dalam kerajaan surga Kami menghadap engkau kembali Tuhan Untuk kami boleh mengucap syukur Di pagi hari ini Kami boleh belajar akan firmanmu Tentang tokoh Stefanus Yang boleh menjadi pelayanmu Dengan setia mempersembahkan tubuhnya Tuhan Untuk melayani engkau Biarlah melalui firman ini kami menjadi anak-anak yang setia Menjadi anak-anak yang mau menjadi pelayan-pelayanmu Terutama untuk memulai dari kehidupan kami masing-masing Di keluarga kami masing-masing Bapak Dan kami mau serahkan juga anak-anak kami Sekolah Minggu GKJP Toran Hanya dalam tangan kuasamu Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan dan berkat Dan kami juga berdoa untuk Bu Agustin yang boleh bercerita pagi hari ini Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan Bu Agustin Untuk baik di keluarga maupun di pekerjaannya Tuhan Dan sebentar lagi kami akan menutup acara ini Kiranya Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Nah masih tetap berdiri adik-adik Kita mau bersama-sama menutup sekolah Minggu ini Dengan satu pujian Kasih Yesus Indah-indah Oh indah Kita mau merasakan kasih Tuhan Yang Tuhan selalu limpahkan dalam hidup kita Kita boleh kirakan ya Ikuti kirakannya Mbak Wila dan Mbak Dian Kasih Yesus Kasih Yesus Indah-indah Kasih Yesus Kasih Yesus Indah-indah Indah-indah Oh indah Kasih Yesus Indah-indah Oh indah Kasih Yesus Kasih Yesus Indah-indah Indah-indah Oh indah Indah-indah Dari bunga ditama, oh Yesusku Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati